Halo semuanya, selamat pagi dan salam kenal semuanya. Saya akan membawakan materi web hosting server menggunakan Ubuntu dan Cyberpanel. Ya, perkenalkan dulu nama saya Darian Tisaludin selaku Business Development di Radnet Digital Indonesia. Saya di Divisi Web dan Hosting. Pengalaman saya biasanya berkaitan dengan Linux Administrasi Server maupun dengan jaringan internet seperti itu. Saya akan membawakan materi tentang Cyberpanel dulu. Jadi, Cyberpanel ini adalah kontrol panel menggunakan Open Lightspeed di mana kamu bisa meng-manage website kamu. Kemudian kamu bisa menginstall WordPress dan banyak lagi. Faktanya sih kamu nggak perlu Cyberpanel untuk menginstall WordPress di atas Open Lightspeed. Tapi dengan Cyberpanel ini kamu bisa dengan satu klik kamu bisa menginstall WordPress, kemudian bisa mengatur SSL dan juga bisa membuat banyak website lain mengganti PHP versi sampai ke versi 8. dan juga bisa mengakses file menggunakan file manager yang built-in di Cyberpanel. Jadi, saya cukup menyarankan untuk teman-teman yang nggak mau ribet bisa menggunakan Cyberpanel ini. Seperti itu. Kemudian, apa sih Open Lightspeed? Salah satu solusi web server yang cepat itu adalah Lightspeed. Cuma teman-teman nggak perlu bingung antara perbedaan antara Open Lightspeed dan Lightspeed. Semuanya fungsinya sama, fitur dan fungsinya sama, dan open source juga. Jadi, teman-teman bisa menginstall Open Lightspeed di VPS server yang running atau yang jalan di Ubuntu 20.04 atau di CentOS 8. Jadi, kalau yang menggunakan Cyberpanel ini ketika kita nginstall Cyberpanelnya di sebuah VPS, ada web interfacenya untuk mengontrol Open Lightspeed ini. Seperti itu. Ada juga salah satu plugin di Cyberpanel itu, plugin LS Chase ini. Jadi, ini adalah boot-in Open Lightspeed Chase Solution. Dan pelakil ini juga berjalan dengan Apache, Engine X Server. Tapi ada beberapa fitur yang hanya bisa jalan di Open Lightspeed server ketika kita menggunakan LS Chase ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja apa sih yang perlu disiapkan ketika menginstall Cyberpanel ini. Ini sudah saya siapkan sebuah VPS yang ketika saya menyiapkan materi ini saya menyiapkan VPS. VPS, jadi masih default, port-nya menggunakan port 22 untuk SSH-nya. Nah, kita bisa mengakses VPS tersebut ketika mau menginstall bisa menggunakan nanti terminal yang ada di Ubuntu. Atau di sini saya mencontohkan menggunakan putih. Seperti itu. Jadi langsung saja diakses menggunakan user root. Kemudian IP address-nya berapa. Seperti itu. Nah, ini tampilan ketika sudah berhasil SSH. Di sini saya menggunakan Ubuntu 20.04.2. Seperti ini. Oke, next. Jadi ini adalah komen pertama yang kita gunakan untuk menginstall Cyberpanel. Ketik saja komen ini di SSH yang sudah berhasil tadi. Jadi kita pertama remote dulu ke SSH. Menggunakan terminal atau putih. Seperti itu. Jika sudah berhasil SSH lalu ketikkan komen ini. Di sini juga kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di layar terminal. Ketika kita menginstall secara otomatis. Di sini langkahnya adalah yang pertama adalah nanti kita mengikuti langkah-langkah yang di layar. Seperti itu. Nah, jika sudah berhasil install nanti kita akan mendapatkan info sebagai berikutnya. kita bisa visit HTTPS IP server Anda dan menggunakan port 8090. Di sini akan ada panel username-nya apa, panel password-nya apa, kemudian SQL username-nya apa, dan MySQL password-nya apa. Seperti ini. Jadi kita bisa juga update shaper panel-nya dan open list bit-nya. Jadi adalah komen untuk mengupgrade shaper panel menggunakan yang stable. Open list bit-nya versi 1.6 sekian yang stable. Kamu bisa mengupgrade keduanya dengan menggunakan komen berikut. seperti ini. Komen ini merupakan komen yang digunakan untuk mengupgrade atau mengupdate shaper panel dan open list bit-nya. tinggal kopikan komen ini ke layar terminal kamu dan kamu akan bisa melakukan update shaper panel dan open list bit. Ada juga cara yang lain. Jadi untuk update open list bit ke yang paling stable, awalnya kita apt-get update dulu kemudian apt-get upgrade. kemudian kita bisa mendownload. Atau kita juga bisa mendownload sendiri versinya menggunakan versi yang target set. Setelah kita download menggunakan widget kita download. Setelah kita ekstrak hasil download-annya kemudian kita masuk ke folder open list bit-nya lalu kita install. 2 comment yang di atas ini akan mengupdate secara otomatis via repo. Kalau yang bawah ini kita install sendiri via paket yang tersedia di websitenya open list bit. Seperti itu. Saya akan mencontohkan bagaimana kita proses menginstall sebuah website di server panel. Di sini saya menggunakan WordPress untuk contohnya yang simple saja. Pertama kita harus pointing DNS record yang tersedia. Saya menggunakan DigitalOcean untuk BPS-nya. Jadi saya arahkan domain saya ke IP publik si DigitalOcean seperti itu. Jadi kita setelah berhasil pointing domain kemudian akses ke server panel-nya. dengan mengakses HTTP IP address-nya ditambahkan dengan port server panel 8090 seperti itu. Nah ini adalah tampilan login server panel-nya. Kita ketikkan username-nya, kita ketikkan password-nya. jika kita lupa password panel dari server panel ini, kita bisa ngecek menggunakan perintah sudo cut.lightspeed-underscore password. Di sini akan tersimpan username dan password-nya. jika kita sesuatu saat tiba-tiba lupa, kita bisa ngecek di menggunakan komen ini. Nah ini sudah berhasil login di panelnya, dashboard panel. kita bisa menuju ke menu website di sini. Kita klik ke tombol website untuk mulai install. lalu kita klik create website. Nah ini kita akan menggunakan mode default. Masukkan domainmu, email, dan PHP versi yang akan kita pakai. Nah ini kan select owner, admin, domain name-nya dimasukkan. Kemudian email, your email address, dan versi PHP-nya yang akan kita pakai berapa. ada fitur tambahan kita bisa menggunakan SSL dan dekim ini untuk email security. Tambahkan dua poin ini seperti itu. Nah ini tampilannya. Jadi kita isi semua mulai dari select package, select owner, domain name, email, select PHP, PHP apa yang akan kita pakai. Kemudian centang ini di kim support dan SSL. Lalu jika sudah berhasil kita klik create website. Nah setelah berhasil membuat akunnya, akun untuk websitenya. kemudian selanjutnya kita akan membuat wordpress-nya, menginstall wordpress-nya di akun website yang sudah kita buat tadi, menggunakan aplikasi installer. Jadi ada aplikasi installer-nya itu sudah include wordpress dan lsjs ini. seperti itu. Nah kita akan menginstall wordpress dengan tambahan fitur plugin rsjs di PHP 8. Nah ini kita isi blog detail-nya apa, login user-nya apa, login password-nya apa, email. Untuk path ini kita kosong saja. Kosongi untuk default folder ya. Kalau kita ada folder khusus kita bisa isikan nama folder-nya apa. Tapi kalau kita menggunakan default lebih baik di kosongi saja. Nah ini tampilannya. Klik install now jika sudah yakin dengan settingan yang kita isikan. Lalu jika sudah berhasil kita bisa menghasilkan dengan nama domain-nya apa, slash bplogin.php. Nah ini. ini adalah langkah-langkah untuk mengenable less encrypt SSL di shaper panel kita. Yang pertama kita harus pastikan bahwa DNS-nya sudah betul terkonfigurasi menggunakan fitur DNS checker. kita cek dulu menggunakan fitur DNS checker.org. Lalu kita jika sudah yakin bahwa domain-nya terpointing dengan benar, login ke server panel dashboard dan di sebelah kiri panel ikuti tombol-tombol ini. jadi menuju ke menu SSL klik menu SSL kemudian pilih website yang akan kita pasang SSL-nya kemudian klik isu SSL seperti itu. ini tips dan trik untuk LSC plugin setting. secara otomatis LSC-nya sudah terinstall ketika kita selesai menginstall WordPress-nya. jadi kita bisa meng-customize setting-nya. pertama kita menuju ke LSC setting-nya. jika kita mau ada settingan yang advanced atau khusus, kita bisa men-setting HTTP2-nya menjadi on. kemudian kita untuk tuning-nya kita bisa menghapus query string. kemudian remove WordPress emoji dan apa yang lain-lain. ini untuk merestore WordPress lama dari host yang lain juga. yang mode ini tidak untuk sesi ini tidak untuk pemula ya harus sudah memahami tentang SFTP, kemudian mengkompres dan mengekstrak WordPress directory yang lama ke yang server baru seperti itu. jadi ada beberapa rencana untuk memindah WordPress lama dari sebuah server panel yang lama menuju ke WordPress server yang baru. pertama-tama kita harus backup dulu menggunakan fitur tools di backup. setelah hasil kita hasil backupnya berhasil kemudian hasil backup tersebut di upload ke server yang baru menggunakan SFTP server atau yang lain. atau AirSync juga bisa. kemudian di server yang baru kita restore. tapi perlu kita ubah dulu di settingan PHP 8-nya di mainlist PHP masuk ke menu basic, pilih versi yang 8.0. kemudian postmax size-nya kita besarkan. karena pasti hasil compress file-nya akan lebih dari 10 MB seperti itu. setelah itu WordPress bisa berhasil di restore. di fitur server panel ini juga ada fitur benchmarknya yang kita coba tes itu adalah 10.000 klien per detik di homepage. dan rata-rata waktunya adalah 100 ms. jadi bisa berhasil di tes 20.000 klien per second untuk 10 second pertama. seperti ini. ini hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, yang kedua kita coba tes total 10.000 klien di halaman post. itu kita coba secara 20 detik untuk tesnya dan success rate-nya adalah 100%. jadi paling tidak kita mendapatkan 10.000 hits per second di WordPress kita dan menggunakan VPS server panel di Digital Ocean dengan harga 5 dolar per bulan. itu cukup. jadi server panelnya menggunakan Ubuntu terse Awesome, di tope nilai 5 dolar per template di Digital Ocean dan itu hasil test-nya bagus. test 1 dan Test 2. dan ini bisa dicoba oleh teman-teman sekalian yang mengikuti Ubuntu Conference Asia 2021. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih teman-teman bisa kontak saya melalui email di kontak adharian.my.id atau di Instagram saya adharian.my.id Selamat malam, selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.